Saat ini, ternyata Kak Zidni mengajak keluarganya untuk merayakan tahun barunya di rumah Varel. Kayaknya ada acara makhluknya. Seorang bocah bernama Varel Prayoga menjadi viral karena menyikan lagu Ojo dibanding bandengke di Istana Negara di depan Presiden Ri. Diundang ke Brownies TransTV, para Hosun takjub mendengar suaranya yang menggelegar. Varel Prayoga memang sudah belakangan ini viral setelah videonya yang menampilkan dirinya bernyanyi banyak dibagikan di sosial media. Namun tak jarang juga yang memujinya karena suaranya yang sangat bagus. Baru-baru ini, Varel Prayoga diundang ke acara TransTV dalam episode yang disiarkan pada Senin, tanggal 2 Januari tahun 2023. Diminta menyanyikan dangdut, Varel Prayoga pun dengan lihai melantunkan lagu dengan cengkok pedangdut. Penasarankan sama Varel Prayoga saat melantunkan lagu dangdut? Berikut video selengkapnya. Selanjutnya, yuk kita simak kembali berita terbaru yang kedua. Saat industri musik Indonesia tengah lesu, nama Varel Prayoga tiba-tiba mengejutkan banyak orang. Penyanyi cilik asal Banyuwangi, Jawa Timur ini namanya dikenal begitu cepat setelah tampil pada perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-77, pada tanggal 17 Agustus tahun 2022 di Istana Negara. Membawakan lagu Ojo dibanding ke di depan Presiden Indonesia, Jokowi beserta seluruh tamu undangan, Varel Prayoga mencuri perhatian semua yang menonton termasuk pemirsa televisi di seluruh Indonesia. Suaranya yang lantang, sangat pas membawakan lagu yang ditulis oleh komposer Abah Lala. Lagu dalam bahasa Jawa yang sangat familiar di telinga itu langsung terdengar di mana-mana. Bak Meteor, pemilik nama langgang Prayoga yang lahir tanggal 8 Agustus tahun 2010 lalu naik ke puncak panggung musik, hingga namanya sejajar dengan penyanyi papan atas lainnya. Boca yang masih berusia 12 tahun yang semula membantu keluarga dengan mengamen di Banyuwangi sontak menjadi perbincangan. Disangkal, lagu Ojo dibanding ke pun tak hanya dinyanyikan oleh Varel Prayoga saja. Lagu ini dinyanyikan juga oleh beberapa penyanyi lain ke dalam beberapa versi. Tahun 2023 Menjadi tahun keberkahan buat anak ketiga dari empat bersaudara. Varel Prayoga yang tadinya bukan siapa-siapa, kini jadi penyanyi yang sering mendapat tawaran manggung dengan bayaran yang cukup tinggi bagi penyanyi pendatang. Tak hanya kepopuleran, Varel Prayoga kini sudah bisa memiliki mobil dan membangunkan rumah untuk kedua orang tuanya. Tentu saja kepopuleran yang dimiliki Prayoga tak membuatnya besar kepala. Varel Prayoga tetap menjadi sosok bocah yang sempurna.